Intro Sekretaris daerah Provinsi Jambi menghadiri rencana induk pengembangan bandara Sultan Taha Jambi di Bandara Lamah Sultan Taha Acara ini dihadiri asisten 2 Provinsi Jambi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Kepala Bakau Uda Provinsi Jambi Eksekutif General Manager Bandara dan para undangan lainnya Sekretaris daerah mengatakan pemakaian area parkir baru bandara sudah ada sebelumnya MOU pada tahun 2013 antara Angkasa Pura II dengan pemerintahan Provinsi Jambi diantaranya MOU tentang lahan parkir bandara Sekretaris daerah juga berharap dengan adanya rencana induk pengembangan bandara lahan ini ke depannya Bandara Sultan Taha akan menjadi satu-satunya zone airport di Indonesia di mana bandara Jambi berada di dekat area Taman Rimba Kebun Binatang Kota Jambi Ada pun perpanjangan runway yang awalnya 2.220 x 45 meter akan diperpanjang 380 x 45 meter dengan total 2.600 x 45 meter Ini juga kalau bandara ini dikembangkan dulu 2013-2013 ada MOU antara pemerintah Provinsi Jambi dengan antara Angkasa Pura yang diperlukan di Jakarta ini adalah pemakaian tanah antara pemerintah Provinsi Jambi yang dipakai oleh pihak antara Angkasa Pura dengan pengembangan bandara yang baru Dari Jambi, Nurani Ulansari, Tribrata TV Salam, Tribrata Jambi, 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 J